Intro Good people usually watching us on entertainment news Sebagai seorang idola pastinya bisa menginspirasi penggemarnya dalam hal apa saja Baik dari segi perilaku maupun dari segi fashion Dan untuk kamu para penggemar Afgan, Afghanisme nih Mungkin kamu ingin tahu fashion designer favorit dari Afgan Let's find out Suaranya yang khas dan juga penampilannya yang stylish Menjadikan pria bernama lengkap Afgan Syahreza menjadi idola para wanita Ia juga menjadi salah satu trendsetter fashion anak muda Dan kali ini penyanyi yang mempopularkan lagu Panas Mara Akan berbagi tentang fashion maupun designer kesukaan dirinya Gue suka Mark Jacob Soalnya kayaknya bisa dibilang gue banget lah gitu Sesuatu yang gak terlalu heboh gitu ya Gue suka sesuatu yang simple Gue suka Calvin Klein juga Calvin Klein juga warna-warnanya warna-warnanya Kayak warna-warnanya natural gitu Gue suka Kenzo Ini gue pake Kenzo Kenzo karena Sama modelnya Menurut gue sih edgy aja Dan gak terlalu macem-macem ya Gue sukanya yang simple tapi Keren gitu Gue sempet beberapa kali jadi Pake bajunya Bali Bali Asmara Gue suka itu tapi Kalo itu mungkin buat lebih ke formal look ya Buat gue nyanyi di acara-acara formal Berarti ada kesamaan antara Afgan dan juga Deva Karena sama-sama menyukai Bali Asmara Aku pun juga Tapi aku gak bisa nyebutin sama Karena Afgan laki-laki aku perempuan Jadi tetep beda Tapi kalo kamu kan sama-sama laki-laki nih Seneng sama Bali Asmara Seru pasti Bro kita bro Saya juga Afganisme Wih hebat Iya lah siapa yang gak suka sama suara Afgan Aku juga suka Iya kan Keren banget Karena keren banget Dan tadi tuh Beberapa disana favoritnya dia Kayak bajunya tadi dia katanya suka yang sederhana Tapi tetep kelihatan lega Ya seperti Kenzo ya Walaupun katanya Bagaimanapun Itu tetep kelihatan gimana ya Gentleman Right Oke Informasi berikut ini Tidak boleh kamu lewatkan Terutama buat para Afganisme ya Karena tentunya kami telah merangkuk 5 fakta tentang Afgan Afgan Shahreza atau biasa dipanggil Afgan Penyanyi solo pria yang karirnya terus menanjak ini banyak sekali digemari para wanita Terutama kaum remaja Pria kelahiran 27 Mei 1989 ini Telah melahirkan 3 album studio Yaitu Confession No.1 The One in Live to Love Dan mini album Bersihkan Dirinya Afgan juga telah banyak menyebut puluhan penghargaan Selain itu fakta apa lagi terkait dengan Afgan Kali ini tim entertainment news mencoba merangkumnya untuk kamu Jika menyebut benda yang selalu melekat pada Afgan Tentu kacamata jawabannya Ya Afgan memang dikenal selalu menggunakan kacamata Ia mulai memakai kacamata sejak SD Bahkan sampai sekarang Afgan masih memiliki kacamatanya itu Afgan mengaku kalau ia susah tidur jika hari belum larut Tapi ketika sudah tidur Afgan susah sekali dibangunkan Bahkan sang ibu pun tidak sanggup untuk membangunkannya Sebelum lagu harus terpisah milik Cakrakan menjadi hits dan membuat Cakra terkenal Lagu itu sempat ditawarkan kepada Afgan untuk dinyanyikannya Namun karena kesibukan Afgan Ia belum sempat memberikan konfirmasi kepada sang pencipta lagu Aldi nada permana Tapi saat Afgan menghubungi Aldi Ternyata lagu itu sudah diberikan kepada Cakrakan Selain menjadi penyanyi, bintang film, dan iklan Afgan juga mempunyai bisnis clothing line Bernama Carnival Clothing Bisnis ini berawal dari hobi Namun tidak disangka Justru membuat hasil yang positif Meski sibuk di dunia entertainment Bukan berarti Afgan lupa pada urusan pendidikan Afgan sempat harus bolak-balik Indonesia-Malaysia Karena memilih melanjutkan pendidikan di Monash University Malaysia Beruntung Afgan berhasil menyelesaikan pendidikannya itu Dan memiliki cita-cita untuk melanjutkan ke jenjang S2 Nah itu dia tadi Multi-talented Gila Multi-talented Multi-tasking Gaget Gaget dong itu Tapi luar biasa itu dia tadi fakta tentang Afgan ya Masih muda, sukses dalam karir, punya talenta luar biasa Pendidikannya juga bagus Jalan juga dan juga punya bisnis clothing ya Sudah berbisnis dari sekarang Wah keren banget ya anak muda Yang benar-benar berhasil Patut dicontoh Benar Betul Kamu ya jadi sebagai acuan Jadi setelah ini Oh tapi Tapi tadi ada fakta yang unik ya Ternyata lagu terpisah Lagu harus terpisah Yang dinyanyikan sama Cakrakan Dulunya itu sempat di request sama Afgan untuk dinyanyikan Benar Tapi ternyata sudah terlanjur diberikan sama Cakrakan Tapi gapapa lah Masing-masing punya rejeki Masing-masing punya lagu-lagu sendiri-sendiri Dan lagunya selalu hit semuanya Betul Alright